Ratusan imigran Rohingya di Belang Adoe Aceh Utara rindu merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga mereka. Meski begitu, mereka senang bisa berlebaran di tempat penampungan dengan tenang. Berlebaran bersama keluarga adalah sebuah kemewahan yang tak bisa dirasakan para imigran etnis Rohingya di Belang Adoe Aceh Utara ini. Berlebaran di negeri orang membuat mereka hanya bisa mengingat kebersamaan mereka di negeri asalnya, Myanmar. Ternyata haru birunya itu melebihi dari pertama mereka datang. Nangisnya laki-laki itu sampai enggak menjerit tapi suaranya itu besar. Apakah nangis haru, nangis sedih, masih sulit ditanya. Kalau yang perempuan malah lebih ekstrim lagi nangisnya sampai menjerit-jerit. Mungkin mereka rindu keluarga mungkin ya? Ya, bisa jadi rindu keluarga, terus jauh dengan keluarganya. Meski begitu, kemewahan lain mereka rasakan di sini. Kemewahan merayakan lebaran dengan tenang. Barma hari ini ide. Oh, hari ini Barma? Ya, hari ini ide. Aidil Fitri. Oh, Barma hari ini ide-nya. Indonesia? Eh, baby semua anak ada. Baby Barma. Eh, besok telepon, udah. Sekitar 329 imigran rohingya asal Myanmar ini rayakan lebaran di tempat penampungan sementara. Rencananya di hari ketujuh pasca lebaran, mereka dipindahkan ke tempat baru. Imigran ini melarikan diri dari situasi konflik di negara mereka. Pemerintah Indonesia menampungnya hingga satu tahun ke depan. Hunedar Syamsuddin melaporkan untuk NET.